Oke teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jamur sering jatuh dari raknya? Oke teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jamur sering jatuh dari raknya? Dari raknya di sini, kenapa hal itu terjadi? Sekarang jangan panik ya, teman-teman petani jamur, jangan sampai panik dengan hal itu. Gampang cara mengatasinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini, karena backlog bagian bawah ini, dia sudah terlalu lama, terlalu lama jadi bawah, jadi dia mencekung seperti ini. Ini juga begitu, jadi setelah dia mencekung ini, bagian atasnya itu akan ikut tadinya begini, mendatar menjadi begini. Jadi dia bisa jatuh. Nah, caranya ini bekas bambunya yang ini, tadinya jadi bawah. Ya, kita akan ganti dia menjadi, yang bawah ini menjadi atas. Jadi yang ini jadi bawah lagi, sehingga dia rata lagi begitu. Jadi jamurnya tidak jatuh seperti bom. Ini juga begitu, teman-teman. Ini, lekuk bagian sini. Sekarang kita taruh dia di rak bambunya yang itu. Di situ ya, di situ. Di rak bambunya itu, kita taruh lagi. Yang bawah ini, yang berbentuk ini, cekung ini. Karena sudah lama dipindih, yang kita balik menjadi ini. Jadi nyusunnya lebih gampang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.